Kami akan merilis terkait dengan tindak pidana pengenaian yang dilakukan oleh siswa terhadap guru. Bahwasannya kejadian ini berawal pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023, sehingga terkait dengan siswa dalam hal ini yang mana siswa tersebut tidak bisa mengerjakan soal terkait dengan tugas yang diberikan oleh guru. Sehingga dengan hal tersebut, Kepala Sekolah memberikan sanksi kepada siswa bahwa tidak bisa mengikuti ujian tengah semester. Karena itu sudah menjadi kewajiban dari setiap siswa yang masih mempunyai tugas wajib dikumpulkan pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023. Sehingga atas kejadian tersebut, siswa tersebut pulang ke rumah dan memikirkan kenapa sehingga tidak bisa melaksanakan atau mengerjakan soal tersebut. Keesokan harinya pada hari Senin, hari Senin tanggal 25 September 2023, sekitar jam 7.30, siswa tersebut berangkat ke sekolah seperti biasa dengan menemui korban dan saksi guru yang lain. Yang mana bahwa disitu disampaikan karena yang bersangkutan tidak bisa melaksanakan atau mengerjakan soal, sehingga tidak diperkenalkan untuk mengikuti ujian tengah semester. Si pelaku tetap kita kondisi dengan dinas sosial terkait dengan pelakuan terhadap anak karena beda dengan pelaku dewasa. Terus pasal yang kita sangkakan adalah pasal 355 ayat 1, primer susidir pasal 354 ayat 1, lebih susidir pasal 353 ayat 2, dengan ancaman pidana selama-lamanya 12 tahun. Terima kasih telah menonton!